Harga ikan di pasar ikan Pantai Labuan Haji mengalami kenaikan. Walaupun mengalami kenaikan selama Ramadan kali ini namun para pedagang ikan di wilayah ini mengaku mendapatkan tambahan omset dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang berbelanja terutama untuk keperluan berbuka puasa. Berikut liputannya dalam segmen Warna Warni Ramadan. Banyak cara yang dimanfaatkan masyarakat untuk mencari rezeki. Salah satunya dengan menjual ikan bakar di pinggir pantai. Seperti yang dilakukan salah satu pedagang ikan yang ada di Labuan Haji. Hanidi menjajakan ikan bakar mulai dari siang hari hingga malam hari. Dalam sehari, ikan bakar miliknya bisa laku mencapai 25 sampai 50 ekor ikan dan cumi-cumi. Sebelum bulan Ramadan masuk, Hanidi hanya bisa menjual ikan paling banyak 20 ekor per hari. Namun, dengan datangnya bulan puasa tahun ini membawa berkah bagi pedagang ikan di pinggir pantai Labuan Haji. Banyak dari masyarakat setempat yang menjual ikan bakar dan sebagainya untuk menyajikan menu berbuka puasa bagi masyarakat yang singgah di pantai tersebut. Meski pada bulan lalu cuaca kurang mendukung, Hanidi mengaku penjualan ikan tetap normal. Hal ini terlihat dari jumlah pembeli per hari yang mencapai 20 sampai 30 orang, bahkan ia melayani pemesanan dari masyarakat desa setempat. Sementara itu, harga ikan yang ia jual sama dengan bulan yang lalu, yaitu Rp. 75.000 per kilogram. Sedangkan cumi bisa dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari harga Rp. 20.000 sampai Rp. 40.000. Ia pun berharap di tengah kondisi ini pembeli bisa tetap ramai agar bisa membantu perekonomian para pedagang yang khususnya di pantai Labuan Haji. Ya, kadang-kadang juga ada yang harga ini, ini harga Rp. 25.000, ada yang berkata, ada yang sepuluh. Ya, kalau banyak itu, ada yang berkata, kalau kadang-kadang kita yang pulang itu mahal. Sementara ini, Alif RG, Lapa Rang TV, melaporkan.